Pendekar Baja Jilid 25. Apalah yang dipakainya, bagaimana dandanannya, siapa pula yang mengikut di belakangnya dan bagaimana bentuk orang-orang ini, sama sekali cujit-jit tidak memerhatikannya, begitu pula Hemmyoji. Maklum, pandangan mereka hanya tertarik oleh perempuan cantik ini saja, pada tubuhnya seolah-olah terpancar cahaya yang menyilaukan dan mengaburkan pandangan orang. Dewi kahyangan yang bercahaya gemilang ini ternyata ibu Ong Ling Hoa, Ong Hujin atau Nyonya Ong. Terlihat Sim Long sedikit membetulkan tempat duduknya, lalu memberi salam dan menyapa, Ong Hujin. Sim Kong Cu. Ong Hujin balas menegur dengan tersenyum. Kedua orang saling menyapa serupa sahabat yang sudah lama berpisah dan sekarang baru bertemu lagi. Tapi juga serupa kenalan baru sehingga kedua pihak sama sungkan-sungkan. Keduanya lantas duduk berhadapan. Akhirnya jit-jit menarik nafas lega, sebab dilihatnya jarak berduduk mereka cukup jauh. Gadis tadi mengangkat poci dan menuangkan arak pula bagi Sim Long dengan sopan. Dengan tersenyum manis Ong Hujin lantas berkata pula, Kera Ling Hoa mengundang Sim Kong Cu ke sini agak kasar, untuk itu ku minta Sim Kong Cu suka memaafkannya. Ah, aku pun tahu kedatanganku ini pasti akan berjumpa pula dengan wajah bidadari, betapapun Ong Kong Cu pasti tidak berani mengganggu ku, masakah perluku beri maaf segala? Ong Hujin tertawa merdu, tapi Kera kerja Ling Hoa sering ceroboh, masakah Sim Kong Cu yakin Ling Hoa takkan membunuhmu? Ku yakin tenagaku masih cukup berguna, bila mana Hujin ingin bekerja besar, mana bisa membunuh orang yang masih berguna ujar Sim Long. Maka kedua orang lantas tertawa, jika tertawa Ong Hujin sangat menggiurkan hati setiap lelaki, tertawa Sim Long juga dapat memabukan setiap anak perempuan. Melihat tertawa mereka ini, diam-diam si kucing membatin, kedua orang ini sungguh setanding benar, siapapun tidak bisa dikalahkan. Sebaliknya diam-diam jit-jit lagi geregetan, pikirnya, apa maksud Rasetua ini? Mengapa dia tertawa sedemikian terhadap Sim Long, apakah dia juga penuju Sim Long? Akhirnya Sim Long berhenti tertawa dan menata Pung Hujin dengan tajam. Jika di antara kita sudah ada saling pengertian, sebenarnya ada keperluan apa tentu sekarang dapat Hujin katakan terus terang. Ya, memang ada suatu urusan inginku mohon bantuan Kong Chu, kata Ong Hujin. Apakah Hujin minta ku hadapi seorang? Ah, rupanya Kong Chu sudah dapat menyelami pikiranku, ujar Ong Hujin dengan tertawa. Memang betul, inginku minta bantuan Kong Chu untuk menghadapi satu orang, yaitu Koei Lok Ong Tuka Sim Long dengan tersenyum. Siapa lagi selain dia, ujar Ong Hujin. Memangnya siapa lagi yang perlu Sim Kong Chu turun tangan kecuali dia. Tapi, tapi putra Anda pun seorang tokoh ajaib yang sukar dibandingi, apalagi masih ada Hujin yang mengatur segala sesuatu, apa yang dapat ku lakukan pasti juga dapat dilaksanakan oleh putra Anda, jawab Sim Long. Tidak, biarpun Ling Hoa juga pintar, tapi tidak dapat membandingi sebuah jari Sim Kong Chu. Apalagi urusan ini, sama sekali dia tidak sanggup, tidak mungkin bisa. Memangnya urusan apa tanya Sim Long? Kehebatan Koei Lok Ong tentu sudah diketahui oleh Kong Chu. Ya, tahu sekadarnya. Kemampuan orang ini selain selicin rase, juga sekeji serigala dan setangkas singa, menghadap orang semacam ini tidak boleh dilawan dengan akal, juga tidak boleh ditandingi dengan kekerasan. Jika demikian, lantas Koei Lok Ong juga manusia dan tidak terkecuali, maka kalau kita ingin mengatasi dia, terpaksa harus bertindak mencecar titik kelemahannya. Apa kelemahannya, tanya Sim Long? Sebenarnya juga bukan kelemahan jika kita bilang dia sayang kepada orang berbakat, atau dengan perkataan lain, katakanlah dia suka disanjung puji, suka dijelat orang. Setiap orang cerdik pandai bila ingin bekerja baginya pasti takkan ditolaknya. Haha, pantas, rupanya Koei Lok Ong suka kepada manusia penjelat pantat, makanya begitu banyak pengikutnya, kata Sim Long dengan tertawa. Ya, memang banyak anak buahnya, tapi tidak ada tokoh yang menonjol, serupa Sim Kong Chu. Wah, jangan-jangan Hujin bermaksud menyuruhku menjadi agen rahasia di tempat Koei Lok Ong? Betul, kera demikian mungkin agak bikin susah pada Kong Chu, tapi jika kita ingin mencapai maksud tujuankan harus menggunakan segala kera. Ah, kiranya Hujin hendak menyuruhku menjadi agen rahasia di tempat Koei Lok Ong, tapi pekerjaan ini bukankah jauh lebih tepat dilakukan oleh putera Anda sendiri? Pekerjaan ini sekali-kali tidak dapat dilakukan Ling Ho A. Oh, heran juga Sim Long. Pekerjaan ini mestinya tidak sukar dilakukan Ling Ho A, meski kecerdasannya tidak dapat membandingi Kong Chu, tapi cukup lumayanlah. Cuma dia mempunyai suatu kelemahan besar. Kelemahan apa tanya Sim Long? Sebab Koei Lok Ong kenal dia. Ucapan ini membuat Sim Long agak melengat. Kenal dia? Kera bagaimana bisa mengenalnya? Maukah engkau tidak tanya soal ini? Sim Long termenung sejenak, tapi kepandayan menyamar Hong Kong Chu kan maha tinggi dan tidak ada bandingannya di kolong langit ini. Kepandayan menyamar Ling Ho A memang lumayan, tapi coba jawab, bila sesudah menyamar lalu kalian tinggal bersama setiap hari, apakah Kong Chu takkan mengetahui penyamarannya? Ya, betul, jika begitu tentu Koei Lok Ong dapat mengetahui penyamarannya. Makanya ku pikir sukarlah mencari pengganti Ling Ho A untuk melakukan tugas ini kecuali Sim Kong Chu sendiri. Tapi ada juga anak buah Koei Lok Ong yang mengenal diriku. Siapa? Tanya Ong Hu Jin. Kim Bu Bong. Dia kan sahabat karibmu, masa akan membongkar rahasiamu? Wah, rupanya Hu Jin mengetahui segalanya, tapi... Tapi masih ada anak buahnya yang tidak bersahabat denganmu, begitu bukan? Betul, misalnya Han Ling si Duta Arak dan Suto si Duta Kecantikan. Ong Hu Jin tertawa, katanya, tapi kedua orang ini selamanya takkan melihat Koei Lok Ong lagi. Oh, jadi mereka pun serupa diriku, telah terjatuh dalam cengkeraman Hu Jin? Betul, bedanya Kong Chu adalah tamuku terhormat. Sebaliknya mereka adalah tawanan dalam penjara. Sim Wang terdiam sejenak, tiba-tiba ia berkata pula dengan tertawa, tapi masih ada sesuatu yang tidak kupahami. Urusan apa? Hu Jin kan tahu Koei Lok Ong juga musuhku, andaikan tidak diminta Hu Jin juga akan kuhadapi dia. Lantas mengapa Hu Jin bersusah payah menghendaki ku tunduk kepada perintahmu untuk menghadapi dia? Soalnya kira kalian menghadapi Koei Lok Ong tidak sama dengan caraku. Oh, Sim Long jadi ingin tahu. Jika tidak ku undang Sim Kong Chu ke sini dan mengadakan persekutuhan denganmu, bila ada kesempatan tentu Koei Lok Ong akan kau binasakan, betul tidak? Dengan sendirinya, masak kah Hu Jin. Aku justru tidak menghendaki kematiannya, senyum yang semula menghiasi mukanya cantik itu mendadak lenyap, lirikan matanya yang menggiurkan seketika juga berubah mendelik. Ia memandang kejauhan sana dan berucap pula sekata demi sekata, aku justru menghendaki dia hidup, supaya dia dapat menyaksikan segala usahanya gagal total satu per satu, ku ingin dia hidup dan merasakan pukulan batin satu demi satu. Berak, mendadak dia mengebrak meja dan menyambung pula dengan suara bengis, aku menghendaki dia hidup tidak mati pun tidak, jika dia matikan terlalu enak baginya. Itulah dendam, dendam kesumat yang menakutkan. Sim Long memandangnya dengan melenggong. Ia tidak mengerti mengapa Ong Hu Jin mendalam dengan apakah itu ini mempunyai permusuhan Koei Lok Ong? Sesungguhnya sedemikian permusuhan entah selang berapa lama, akhirnya Ong Hu Jin tertawa manis lagi, tertawa cerah serupa bunga mekar di musim semi dan membuat suasana berubah hangat lagi. Nah, sekarang tentunya Sim Kong Cu mengerti segalanya katanya kemudian. Tentu saja mengerti, hanya orang Tolol yang tidak mengerti, sahut Sim Long dengan tertawa. Dan bila ada agenku serupa Sim Kong Cu di samping Koei Lok Ong, setiap gerak-gerik Koei Lok Ong tentu takkan terlepas dari pengawasanku. Ya, dengan demikian apapun yang akan dilakukannya dapat Hu Jin sambut dia dengan sekali kemplang, biarpun dia mempunyai kepandaian setinggi langit juga pasti akan gagal. Ya, begitulah, ucap Ong Hu Jin dengan tertawa. Makanya untuk itulah Sim Kong Cu mau membantuku, bukan? Memangnya boleh kutolak? Mungkin tidak boleh. Ya, jika tidak boleh, terpaksa ku terima, jawab Sim Long dengan tertawa. Ong Hu Jin lantas mengangkat cawan arak, terima kasih, marilah ku subuh Kong Cu secawan dulu, semoga usaha kita mencapai sukses. Keduanya lantas menenggak arak, lalu saling pandang dengan tertawa. Sebaliknya hampir meledak perut Him Liao Ji saking mendungkolnya. Diam-diam ia mengerutu, berengsek benar Sim Long ini, masakah terima begitu saja, memangnya takut dicaplok olehnya? Dengan sendirinya jip-jip terlebih gemas daripada Him Liao Ji, pikirnya, pantas Ong Ling Hoa bermuka tebal, ternyata ibunya terlebih tidak tahu malu. Meski Ong Hu Jin bilang mau menyuguh secawan kepada Sim Long, praktiknya dia telah minum tiga cawan, mukanya menjadi merah dan tambah memesona. Setelah dipandang dan dipandang lagi, tiba-tiba Miao Ji tidak mendongkol pula. Terpikir olehnya, apa yang dilakukan Sim Long ini jangan-jangan cuma tipu akal belaka. Bila mana nanti Ong Hu Jin mengirim dia ke Kuhan GWA, kan sama seperti telah membebaskan dia dan selanjutnya dia dapat berbuat sesukanya. Berpikir demikian, hampir saja ia tertawa. Ia merasa Ong Hu Jin ini sesungguhnya tidak begitu pintar sebagaimana disangkanya, sebaliknya sangat bodoh. Terdengar Ong Hu Jin bicara pula, sebenarnya aku tidak kuat minum arak, tapi hari ini harusku minum sepuasnya dengan Kong Chu sebagai tanda selamat jalan. Selamat jalan? Sim Long menegas. Ya, tiga hari kemudian Kong Chu kan harus berangkat ke Kuhan GWA untuk melaksanakan tugas berat, sebab itulah di dalam tiga hari ini harus kuladenimu dengan baik. Lirikan matanya sungguh lebih memabukan daripada arak, meski Sim Long juga memandangnya, namun seperti tidak paham arti yang terkandung dalam lirikan orang. Ia cuma berkata dengan tersenyum, dan apakah aku akan berangkat begitu saja? Dengan sendirinya tidak, sudah kurancangkir bagaimana akan memperkuat perjalanan Kong Chu. Tapi sama sekali aku tidak tahu jejak Khoai Lok Ong. Jangan khawatir, selah Ong Hu Jin dengan tertawa. Dengan sendirinya akan kuatur supaya engkau dapat bertemu dengan Khoai Lok Ong. Dengan tokoh muda semacam Kong Chu, wajahmu juga asing bagi dunia Kang Ong. Bila Khoai Lok Ong melihat dirimu pasti akan dipandang sebagai benda mestika, dan jangan harap lagi Kong Chu akan dapat meninggalkan dia. Lalu, Sim Long berkedip-kedip. Lalu jadilah Kong Chu sebagai orang kepercayaan Khoai Lok Ong. Ah, juga belum tentu. Jika dia tidak mau mempercayai ku, lantas bagaimana? Orang semacam Kong Chu masakah tidak tahu Kher bagaimana mendapatkan kepercayaannya? Ibaratnya segenggang jarum ditaruh di dalam kantong, mustahil jarum itu tidak akan merobek kantong. Ah, kiranya Hu Jin menghendaki ku lamar langsung kepada Khoai Lok Ong. Tapi ada lagi satu hal, masakah hujan mau melepaskan kepergianku begini saja tanpa menggunakan sesuatu Kher untuk menjaga kemungkinan pembelotanku setiba di tempat tujuan? Boleh coba kau terkaker apa yang akan ku pakai Ujarong Hu Jin dengan tertawa? Dengan racun umpamanya, ada semacam racun yang bekerja secara lambat atau sampai batas waktunya baru mulai bekerja. Bisa jadi racun semacam ini sekarang sudah berada di dalam perutku. Kong Chu adalah tokoh pujaan buling zaman ini. Jika ku perlakukan Kong Chu dengan kare rendah begini bukan saja berarti memandang rendah diri Kong Chu, bahkan juga merendahkan martabatku sendiri. Atau dengan kare lain, mungkin Hu Jin diam-diam telah menugaskan orang lain untuk mengawasi gerak geriku di sana. Mendadak Ong Hu Jin tertawa nyaring dan memotong ucapan simlong, A.I., betapa bagusnya akal ini, siapa pula di dunia ini yang mampu mengawasi tindak tanduk simkong ju kita? Betapapun bodohku masakah dapat kugunakan kare bodoh begini? Atau mungkin Hu Jin akan minta aku bersumpah berat? Hahaha, kembali Ong Hu Jin memotong dengan tertawa, kalau di dunia ini ada hal yang tidak boleh dipercaya, maka hal itu adalah sumpah lelaki terhadap orang perempuan. Bila ada anak perempuan bodoh yang mau percaya kepada sumpah lelaki, maka selama hidup anak perempuan itu pasti akan merana. Wah, tampaknya Hu Jin sendiri sudah berpengalaman ujar simlong dengan tertawa. Memangnya kau lihat sekarang aku sedang merana sahutong Hu Jin dengan melirik genit. Ya, orang yang sering membuat orang lain merana, dia sendiri tentu tak akan merana, kata simlong. Keduanya lantas saling pandang dan tertawa pula. Mendengar suara tertawa mereka, perut Miao Jin menjadi sakit saking dongkolnya, pikirnya, berengsek simlong ini, dalam keadaan begini masih bisa berkelakar dengan dia. Wahai simlong, katanya engkau orang pintar, mengapa engkau pun tidak tahu dengan kare bagaimana orang akan mengendalikan dirimu? Perut jit-jit sih tidak sakit, tapi hatinya yang sakit, pikirnya, sering membuat orang merana, dia sendiri tak akan merana. Bagus, simlong, kiranya beginilah pribadimu, baru sekarang ku kenal siapa kau. Padahal sesungguhnya orang macam apa simlong itu belum lagi diketahuinya. Terdengarlah Ong Hujin berkata pula dengan mengikik tawa, kecuali kare-kare bodoh begitu apakah Kongcu mengira aku tidak mempunyai akal lain? Hujin mempunyai beribu macam akal, sungguh tidak dapat ku terka, sahut simlong. Kecuali dengan kare paksa dan mengawasi tindak tanduk Kongcu, memangnya tidak dapat ku bikin Kongcu melakukan tugas ini secara sukarlah. Dengan begitu aku pun tidak perlu menpaksa dan repot mengawasi gerak-gerikmu lagi. Tapi Hujin pun jangan lupa, tidaklah mudah untuk membuat ku takluk lahir batin, kata simlong dengan tertawa. Ong Hujin tertawa menggiurkan, dengan tangannya yang putih halusia membelai rambutnya yang indah, gayanya memesona membuat orang akan menerka berapa usianya, membuat orang melupakan akan umurnya. Dengan sendirinya ku tahu hal ini tidak mudah, tapi sesuatu yang semakin sulit diperolehkan semakin berharga, terlebih bagi seorang perempuan. Ya, betul. Dan biasanya barang berharga juga harus ditukar dengan barang berharga, kata lagi Ong Hujin. Bahwasanya di dunia Kangou sekarang ada tiga macam barang yang paling berharga dan sukar diperoleh, apakah kau tahu? Wah, rasanya belum pernah ku dengar, ucap Simlong, barangkali, kitab pusaka simpanan Siow Lim Si termasuk satu di antaranya. Biarpun Siow Lim Bey terkenal perguruan terbesar di dunia persilatan, tapi selama ini belum pernah terjadi tokoh Siow Lim Bey diakui sebagai jago nomor satu di dunia, dari sini terbukti bahwa berbagai cerita mengenai ilmu silat Siow Lim Si hanya dongeng belaka, apakah di biara itu benar tersimpan kitab pusaka atau tidak sukarlah diketahui dengan pasti. Wah, jika kitab pusaka Siow Lim Si saja tidak terhitung benda berharga, apalagi kitab pusaka perguruan lain ujar Simlong tertawa. Kitab pusaka pelajaran ilmu silat adalah benda mati, Coba jawab, ada berapa orang di dunia yang memperoleh kungfu sejati dari kitab-kitab ini? Hanya kecerdasan, keuletan, pengalaman, ditambah lagi giat berlatih, semua itulah unsur penting untuk menguasai semacam kungfu yang ampuh. Soalnya orang awam kurang pengertian dan sering terkecoh oleh berbagai cerita tentang berbagai kitab pusaka segala. Terlebih kitab silat kaum huwesyo yang katanya tidak ada tandingannya, semua itu cuma omong kosong belaka. Wah, hujin berani bicara apa yang tidak berani dibicarakan orang lain, sungguh pikiranku jadi terbuka. Bila mana kaum kesatria sama paham akan dalil ini, tentu takkan terjadi korban sia-sia dalam pertemuan diwisan dahulu dan dunia perselatan sekarang juga takkan hampa begini. Nyata jalan pikiran hujin memang lain daripada yang lain. Selama hidupku tidak suka disanjung puji orang, kata ucapan kongcu ini sungguh membuat hatiku sangat gembira. Sekarang coba kau terka lagi barang berharga lain. Simlong berpikir sejenak, katanya kemudian, aha, betul Hun Bong Sian Chu terkenal memegang sepotong Hun Bong Leng, tanda perintah, barang siapa melihat Hun Bong Leng semuanya akan tunduk kepada perintahnya. Tentunya benda ini termasuk salah satu paling berharga. Ah, rupanya kongcu sengaja menyanjung diriku lagi, ujarong hujin dengan tertawa. Umpama betul aku ini Hun Bong Sian Chu masalampau, rasanya juga takkan gembira setelah mendengar ucapanmu ini. Hun Bong Leng itu paling-paling juga cuma barang untuk menakut-nakuti orang saja, terhitung benda pusat ke apa. Wah, lantas apa lagi? Ah, barangkali pedang inti baja milik Tik Yam Sian Singh, pedang itu tentunya benda mestika. Pedang juga benda mati, biarpun senjata paling tajam di dunia, bila berada di tangan orang awam, tetap akan menjadi besi karatan yang tak berguna, ia tuding si gadis cantik yang melayani Sim Long tadi dan menambahkan, boleh coba kau tanya Chi Hyang, pedang pusaka yang dipegangnya itu apakah mampu mengalahkanmu? Betul juga, ujar Sim Long. Tapi ketiga benda mestika yang kemaksudkan itu biarpun jatuh di tangan orang awam tetap berguna juga, sebab itulah baru dapat dianggap sebagai benda mestika benar-benar. Benda mestika yang hujin maksudkan jangan-jangan benda hidup tanya Sim Long tiba-tiba. Bola mata Ong Hujain mengering, sahutnya dengan tertawa, yang satu barang mati, yang dua benda hidup. Wah, rasanya ku perlu minum arak lagi untuk mencari ilam, kata Sim Long tertawa. Cepat si gadis bernama Chi Hyang tadi menuangkan arak lagi dan Ong Hujain pun menyilakan orang minum dengan tertawa manis. Sehabis minum secawan, segera Sim Long berkeplok dan berseru, aha, betul. Keluarga ku turun menurun mewariskan harta kekayaan beribu juta tahil perak dan emas, kekayaannya melebih khas negara, apakah ini termasuk satu di antara yang hujin maksudkan? Akhirnya tertebak juga satu di antaranya oleh Kong Chu, jawab Ong Hujain dengan tertawa. Ketayaan keluarga ku memang sukar dihitung dan menjadi idam-idaman setiap orang Kang Ngau. Lalu kedua benda hidup lainnya. Benda hidup, hidup. Ah, jangan-jangan kuda mestika tiang peksan Ong dan anjing ajaib milik opa sakti Kulem. Bukan, semuanya bukan. Atau harimau dari peksiu sanceng, atau elang sakti milik keluarga tik. Bukan, seluruhnya bukan. Wah, segala macam binatang ajaib dan hewan aneh telah kusebut dan tetap bukan yang dimaksudkan hujin, aku jadi tidak tahu lagi apa yang harus kukatakan. Memangnya di dunia ini cuma binatang atau hewan saja terhitung makhluk hidup. Memangnya ada, ada lagi? Manusia, masakah manusia bukan makhluk hidup? Ujarong hujin sambil mengikik. Simlong melengak, segera ia pun tertawa, Ah, betul, memang manusia juga makhluk hidup. Nah, sekarang tentunya dapat kau tebak. Tidak, malahan aku tambah bingung, di dunia ini tidak sedikit orang kosan dan manusia ajaib. Baiklah, biar ku katakan padamu, kecuali harta kekayaan keluarga ku, benda mestika yang kedua itu adalah tangan mendiang simtian kun. Hah, tangan, tangan simtian kun? Betul, tangan simtian kun mahasakti, dalam sekejap ia sanggup menghabiskan berlaksata hilmas, tapi pada saat lain ia pun mampu mengumpulkan jumlah yang lebih banyak. Tangan simtian kun dapat menentukan mati hidup seorang, dapat meruntuhkan rumah dan menggugurkan gunung, dapat menghancurkan segala, tetapi juga mampu membuat macam-macam hal yang sukar dibayangkan, asalkan tangan simtian kun bergerak, segala urusan di dunia Kang Ho bisa segera berubah. Sampai terkesima simlong mendengarkan, gumamnya, tangan simtian kun, sungguh tangan yang hebat. Ia angkat cawan dan menenggak arak. Dan yang ketiga itu jauh lebih berharga, kata Ong Hu Jin, Ia pun angkat cawan dan menenggak habis isinya sambil melirik simlong dengan kerlingan yang menggiurkan, tanyanya dengan tersenyum genit, masakah sekarang belum lagi dapat kau terkah? Simlong juga menatapnya, tiba-tiba ia tertawa dan berkata, ah, jangan-jangan ialah Hu Jin sendiri. Ong Hu Jin tertawanya ring, kembali tepat tebakanmu. Lirikan Cihi yang sudah cukup menggiurkan dan memikat, bisa membuat sukma orang melayang ke awang-awang, tapi kalau dibandingkan kerlingan Ong Hu Jin, metu Cihi yang akan lebih mirip metu ikan mati yang buram. Kerlingan metu Cihi yang sudah cukup membuat Jip-Jip ingin geregetan saja tidak bisa. Meski Jip-Jip juga orang perempuan, tapi demi melihat kerlingan meta orang, entah mengapa, perasaan sendiri juga terombang ambing dan hampir tidak sanggup berdiri. Dengan kerlingan metu begitulah Hong Hu Jin memandang Simlong, katanya pula, Kong Cu tahu, berapa banyak lelaki di dunia Kang Owi ini telah mati hanya karena ingin bermesraan denganku. Tapi biarpun mati mereka pun mati secara sukarlah. Dia berbicara dengan sangat lambat, sangat memikat, dengan senyum yang memabukan, katanya pula, sebabnya adalah karena aku bukan wanita biasa, betapa tinggi kufuku dalam hal ilmu silat boleh dikatakan sudah mencapai puncaknya, tapi kufuku dalam hal lain bahkan sepuluh kali lebih hebat daripada ilmu silatku. Simlong tampak melenggong. Maka Hong Hu Jin menyambungkulah, asal aku mau, dapatku bikin setiap lelaki tergila-gila dan dapatku buat dia menikmati kesenangan yang tak terpikir olehnya biarpun dalam mimpi. Muka Cihi yang tampak merah dan menunduk sambil tertawa cekikikan. Kau tertawa apa tanya Hong Hu Jin? Ini pun semacam seni, kesenian yang paling tinggi. Asalnya aku hidup sebatang kera, tapi lantaran inilah dapatku yakinkanku kufuku yang sempurna dan tercapai seperti apa yang sekarang ini. Siapapun, asalkan sudah menyentuh tubuhku, selama hidupnya pasti takkan terlupakan. Simlong menarik napas panjang, seperti mau bicara, tapi urung. Tampaknya dia tidak sanggup bicara lagi. Entah sudah berapa banyak orang lelaki, berapa banyak tokoh ternama yang ingin naik surga lagi bersamaku, mereka tak sayang mempersembahkan segalanya kepadaku, rela. Berlutut dan merangkak di depanku dan memohon, tapi sekarang, Hong Hu Jin tersenyum dan meneruskan, sekarang akan kugunakan tubuhku yang paling berharga ini untuk menukar hatiku. Kupikir ini adalah bisnis yang paling adil. Simlong terkesima dan tidak dapat bergerak lagi. Sudah banyak perempuan jalang dan janda gasang yang pernah dilihatnya, tapi tiada seorang pun serupa Hong Hu Jin ini. Meski pada mulutnya bicara hal-hal yang cabul, tapi sikapnya masih tetap suci bersih, meski yang dikemukakannya adalah bisnis yang paling janggal, namun caranya bicara serupa orang yang lagi berunding jual-beli biasa. Dia adalah perawan sucinya perempuan jalang, juga perempuan jalangnya perawan suci. Hi, kenapa engkau diam saja? Apakah engkau tidak percaya? Tanya Hong Hu Jin. Habis bicara demikian, mendadak tangannya mulai bekerja, sepotong demi sepotong ia menanggalkan bajunya. Meski sedang menanggalkan pakaian, gayanya tetap indah dan cantik. Di dunia ini memang tidak banyak orang perempuan yang mampu mempertahankan gayanya yang tetap indah pada waktu menanggalkan pakaian, jarang pula yang tahu bahwa gaya pada waktu membuka pakaianlah paling menarik hati lelaki. Maka tubuh Hong Hu Jin pun seluruhnya terpampang di depan matisim long, terpampang dalam keadaan telanjang bulat. Pundaknya yang halus licin, buah dadanya yang padat dan menegak, pinggangnya yang ramping, kakinya yang panjang dengan garis yang serasi, terutama betisnya yang indah. Semua itu pada hakikatnya bukan lagi tubuh manusia, itulah perpaduan antara bidadari dan perempuan jalang. Meski tubuhnya dalam keadaan bugil, namun sikapnya tiada ubahnya dalam keadaan berpakaian mendereng. Di dunia ini memang jarang ada perempuan yang tetap dapat mempertahankan gayanya yang indah dalam keadaan bugil. Aku, aku, kau. Simlong jadi gelagapan. Hong Hu Jin tersenyum manis, bukan cuma ku serahkan tubuhku kepadamu, bahkan ku serahkan untuk selamanya, dan aku pun mintakah serahkan hatimu kepada ku selanjutnya engkau pasti akan untuk selamanya. Ku jamin menikmati segala macam kebahagiaan yang tidak mungkin bisa dinikmati oleh setiap lelaki di dunia ini. Ia merandek sejenak, lalu menyambung pula sekata demi sekata, ku jadi istrimu. Sampai di sini semua orang yang mengintip di ruang sebelah sama melengkong. Diam-diam Him Miao Ji menjerit di dalam hati, jangan, tidak, tidak boleh jadi. Tubuh cujit-jit juga bergetar keras dan hampir jatuh kelengar. Bahwa Mama Ong Ling Hoa ingin menjadi istri Simlong, sungguh mimpi pun tak pernah terpikir oleh siapapun. Bukan cuma Him Miao Ji dan cujit-jit, air muka Ong Ling Hoa juga sama berubah. Bagaimana Sim Kong cu, kau setuju terdengar Ong Hu Jin lagi bertanya pula. Semua orang sama terbelalak dan ingin tahu bagaimana jawaban Simlong. Anak muda itu sedang menatap Ong Hu Jin, kembali ujung mulutnya menampilkan senyuman yang khas, senyuman yang juga mengandung ejekan, tanyanya, benar kau ingin menjadi istriku? Dengan sendirinya benar, kau. Baik tukas Simlong. Jawaban baik ini serupa bunyi guntur di siang bolong yang memikin Him Miao Ji, cujit-jit dan Ong Ling Hoa sama melongo. Tampaknya Ong Hu Jin juga tercengang oleh jawaban orang, ia menegas, engkau benar-benar mau. Sudah tentu benar, jawab Simlong. Urusan kawin yang maha penting mana boleh dibuat mainan? Ong Hu Jin lantas menatap lekat-lekat kepada Simlong, tersembuh pula senyumnya yang menggiurkan, aku ingin tanya sesuatu lagi padamu. Sekarang engkau boleh berbuat apapun padaku, apalagi cuma tanya sesuatu, kata Simlong dengan tertawa. Meski ku tahu engkau akan setuju, tapi tidak ku sangka engkau akan menjawab secepat itu, sebenarnya apa, apa sebabnya? Dapatkah kau katakan pada aku? Simlong mengangkat sumpit, dicapitnya sepotong udang dan berkata, karena aku ingin Ong Ling Ho A menjadi anakku, maka ku terima tawaranmu. Apalagi, ia pandang Ong Hu Jin dengan tertawa, sebaliknya sumpit yang mencapit udang mendadak mencetik ke sana. Kontan sepotong udang masak saus manis itu melayang ke lubang kecil tempat Ong Ling Ho A mengintip terus menerobos lubang itu. Ong Ling Ho A memang lagi melenggong, juga tidak mengira akan tindakan Simlong ini, meski dia sempat menarik kepala, tidak urung mukanya tertimpuk oleh udang saus yang menerobos tiba itu. Ong Ling Ho A, terdengar Simlong berseru di ruang sebelah, tentu sudah cukup kau tonton apa yang terjadi ini, sekarang aku sudah menjadi ayahmu, masakah engkau masih sembunyi di situ? A i, memang sudah kuduga pasti tidak dapat mengelabui mu, Ujarong Hu Jin dengan tertawa. Pada hakikatnya engkau memang sengaja membuatku tahu mereka sedang mengintip, karena itu cara kubicara dengan sendirinya menjadi lebih prihatin, apa yang kusanggupi padamu juga takkan berubah. Mungkin engkau tidak tahu, justru sengaja kubikinkau bicara seperti ini di depan nona cu itu, dengan begitu seterusnya ia pun akan putus cintanya padamu, dengan tersenyumong Hu Jin memakai lagi bajunya, lalu menambahkan, cuma keenakan mati si kucing itu. Jika engkau mau membalik tubuh ke sana, tentu gak akan tambah senang, Ujarong Simlong tertawa. Ah, toh sudah ku pandang dia sebagai anakku, apa alangannya dia melihat kunggung ibunya, apalagi aku cuma berduduk di sini. Dan sekarang bolehkah mereka disuruh keluar? Tanya Simlong. Apa yang kau minta? Siapa yang berani menolak Ujarong Hu Jin dengan suara lembut? Ketika kakinya menginjak perlahan di samping kursinya, seketika dinding belakang terbuka bagian tengah dan menyurut ke kanan-kiri tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Maka dapatlah Simlong melihat Him Miao Ji dan Cu Jip Jip. Wajah Miao Ji yang penuh rasa gusar dan wajah Cu Jip Jip yang penuh air mata. Dengan sendirinya ada lagi Ong Ling Ho A. Dia lagi sibuk membersihkan mukanya dengan sapu tangan. Dengan langkah limbung Jip Jip mendekati Simlong, meski mulutnya tidak dapat bicara, tapi sorot matanya yang menunjukkan rasa duka dan benci itu jauh melebih perkataan apapun. Him Miao Ji juga melangkah maju dengan langkah sempoyongan. Dia menyeringai, kalau bisa Simlong hendak decaploknya. Perlahan tangan Ong Hu Jin bergerak sambil berkata, silakan duduk kalian. Seketika pinggang Jip Jip dan Miao Ji seperti kesemutan, tanpa kuasa terus berduduk dan tidak sanggup berbangkit lagi, hanya tetap melototi Simlong. Bagaimana kalau saudara Ling Ho A juga disilakan duduk kata Simlong dengan tertawa. Wah, masa, masa masih kau panggil dia saudara Ujarong Hu Jin? Harus ku panggil apa padanya? Bola mata Ong Hu Jin berputar, katanya kemudian sambil tertawa, anak Ho A, coba kemarilah memberi hormat kepada Paman. Simlong bergumam dengan tertawa, Paman. Haha, sementara menjadi Paman juga boleh. Muka Ong Ling Ho A tampak masam, kalau ada lubang sungguh dia ingin menerobos masuk ke situ. Jika Miao Ji tidak mendongkol, bisa jadi dia sudah bergelak tertawa. Melihat sikap Ong Ling Ho A yang kikuk itu, Simlong sengaja berkata dengan tertawa, saat ini Hyantit, keponakan, pasti menyesal mengapa dulu tidak membunuhku saja, bukan? Aku, aku, muka Ong Ling Ho A tampak merah padam. Ah, untuk apa kau pikirkan perbuatan anak kecil, ampuni dia saja, kata Ong Hu Jin dengan tertawa. Mendadak Ong Ling Ho A juga tertawa dan berkata, Paman Sim, apakah engkau sengaja hendak membuat marah padaku agar menyabot perkawinan kalian ini? Haha, engkau salah, Paman Sim, bahwa sekarang ku panggil Paman padamu sesungguhnya timbul dari sukar laku, umpama kelab ku panggil ayah padamu juga tetap pria yang gembira. Bahwasannya ibu dapat bersuamikan tokoh muda berbakat semacam Paman Sim, sungguh aku pun ikut bahagia. Hihi, anak baik, sungguh anak baik, kata Ong Hu Jin dengan tertawa senang. Memang anak baik, Sim Long juga tertawa. Diam-diam ia membatin ada ibu dan anak demikian, pantaslah kalau dunia kangung teraduk ah hingga kacau balau. Ketika Ong Hu Jin memberi isyarat, segera ada orang menggusur pergi cujit-jit dan hem-miauji sehingga di dalam kamar cuma tertinggal Sim Long. Ong Hu Jin dan Ong Ling Ho A bertiga. Sim Long cuma diam saja menyaksikan kedua orang itu digusur pergi, sama sekali ia tidak memperlihatkan sesuatu reaksi. Dengan tertawa merdu Ong Hu Jin menuangkan arak bagi Sim Long, lalu berkata pula, sekarang mereka sudah pergi semua. Apakah kau tahu sebab apa kuanyahkan mereka? Mungkin engkau ingin berunding urusan penting dengan ku jawab Sim Long dengan tertawa. Ong Hu Jin mengerling genit, apakah kau tahu urusan apa yang paling penting sekarang? Tidak tahu, Sim Long menggeleng. Ah, jangan berlagak bodoh. Sim Long berkedip-kedip, ucapnya kemudian, masa, masa urusanmu dengan diriku. Eh, memang si Otit juga ingin lekas memanggilmu sebagai ayah, makin cepat makin baik. Selah Ong Ling Ho A sebelum ibunya bicara. Dia dapat bicara demikian, bahkan air muka tidak berubah sedikitpun, entah betapa tebal kulit mukanya. Tapi Sim Long juga menyambutnya dengan tertawa, betul juga, makin cepat makin baik. Menurut pikiranmu, dimulai kapan? Daripada pilih hari lebih baik mumpung saja, bagaimana kalau malam ini jawab Ling Ho A. Malam ini? Wah, masa begitu cepat? kata Sim Long dengan tertawa. Jika malam ini terlalu cepat, boleh besok saja, kata Ling Ho A. Aku dan ibumu sendiri tidak tergesa, mengapa engkau jadi terburu-buru? Malah ujar Sim Long. Semula Ong Hu Jin menunduk kikuk dan berlagak tidak mendengar, sekarang ia tidak tahan dan ikut bicara dengan lembut, tapi tiga hari kemudian engkau harus berangkat, biarpun tidak tergesa-gesa juga. Urusan kita ini perlu diselesaikan di dalam tiga hari ini. Kukira di dalam tiga hari ini juga tidak bisa, kata Sim Long. Air muka Ong Hu Jin rada berubah, tapi tetap bicara dengan tertawa, habis mesti menunggu sampai kapan? Menunggu sampai suamimu mati, jawab Sim Long sekata demi sekata dengan tersenyum. Sekali ini air muka Ong Hu Jin baru berubah benar-benar, suamiku ia menegas. Ya suamimu, urcap Sim Long dengan tertawa. Meski aku belum pernah menjadi gundik tapi dapatku bayangkan rasanya pasti tidak enak, maka aku pun tidak ingin dijadikan gundik lelaki orang. Mendadak Ong Hu Jin tertawa malah, tertawa tertial-tial sehingga mirip tangkai bunga kehujanan. Tertawa terkadang adalah care yang paling baik untuk menutupi perasaan yang tidak tenteram. Gundik lelaki. Ai, bisa juga engkau menciptakan istilah, katanya dengan terkikik. Sebenarnya, kalau seorang lelaki boleh punya dua istri, seorang perempuan kan juga boleh punya dua suami, itu baru adil. Cuma sayang, dari mana datangnya suamiku? Masakah engkau tidak mempunyai suami? Tidak punya. Simlong melirik Ong Ling Hoa sekejap, lalu berucap pula, lantas dia. Sekalipun punya suami juga sudah lama mati, sudah terlalu lama sehingga ku lupakan dia. Ia tersenyum genit, lalu menyambung, Ai, orang pintar seperti dirimu seharusnya tahu bahwa janda bukan saja jauh lebih lembut daripada gadis, juga jauh lebih pandai meladeni, jauh lebih berpengalaman, jauh lebih menyenangkan. Sebab itulah lelaki yang cerdik lebih suka memperistrikan janda daripada perawan, masakah engkau tidak suka? Tentu saja aku suka, cuma sayang, engkau belum lagi janda. Maksudmu suamiku belum mati? Ai, tak tersangka terhadap urusan suamiku engkau terlebih jelas daripada diriku. Memangnya pernah kau lihat dia? Meski belum pernah kulihat lociampu ini, tapi ku tahu dia. Oh, memangnya siapa dia? Coba katakan. Dia dahulu bernama Cagio Koan, namanya sekarang Koai Lokong. Ucapan Simlong membuat Ong Hujain dan Ong Ling Hoa merasa seperti kepala dikempelang sekali, untuk setian lamanya suasana di dalam ruangan sunyi senyap. Kemudian Ong Hujain tertawa nyaring lagi, katanya, jadi kau bilang Cagio Koan adalah suamiku? Ai, sungguh sangat menggelikan. Coba katakan lagi, dari mana timbulnya kesimpulanmu ini? Perlahan Simlong berkata, seorang kalau ingin pura-pura mati dengan sendirinya dia perlu mencari seorang pengganti. Untuk itu harus dirusak wajahnya sehingga tidak dikenal orang lagi. Ya, jika aku ingin pura-pura mati tentu juga memakai care ini, kata Ong Hujain. Yang dilakukan Cagio Koan juga care ini. Dia juga menggunakan seorang pengganti, bukan cuma wajah orang itu dirusaknya sama sekali, bahkan tubuh orang itu pun dirusak. Tapi, tapi apa sangkut pautnya dengan ku tanya Ong Hujain? Mestinya memang tidak ada sangkut pautnya, namun pada waktu dia merusak penggantinya itu yang digunakannya adalah Tian Hun Ngo Dian. Padahal sampai saat ini kebanyakan orang Kang Ho menganggap Cagio Koan sudah lama mati, bahkan juga mati oleh Tian Hun Ngo Dian. Nah, masakah semua ini tidak ada sangkut pautnya denganmu? Sangkut paut apa tanya Ong Hujain sambil berkedip-kedip. Tian Hun Ngo Dian adalah senjata rahasia khas andalan Hun Bong Sian Chu, dan kau, tak lain tak bukan ialah Hun Bong Sian Chu yang namanya termaskur di seluruh jagad itu. Sama sekali Sim Bang tidak memberi kesempatan bagi Ong Hujain untuk menyangkal, segera ia menyambung pula, dan di kolong langit ini, kecuali dirimu tiada orang lain yang paham. Kero menggunakan Tian Hun Ngo Dian dan Kero membuatnya, malahan melihatnya juga tidak pernah. Oh, Ong Hujain bersuara heran. Sebab orang yang pernah melihat Tian Hun Ngo Dian, kecuali dirimu dan Cha Gyoko An, yang lain sudah mati seluruhnya. Apakah kau ingin melihat senjata rahasia khas itu tanya Ong Hujain? Jika ingin, segera dapat ku perlihatkan padamu. Dia lantas mengakui dirinya sebagai pemilik Tian Hun Ngo Dian, yaitu Hun Bong Sian Chu. Ia maklum, di depan Sim Long tiada gunanya menyangkal. Maka tertawalah Sim Long, jawabnya, mana ku sanggup terima. Baik, anggap ucapanmu memang benar, aku ini pemilik Tian Hun Ngo Dian, aku ini Hun Bong Sian Chu, tapi Hun Bong Sian Chu bukanlah istri Cha Gyoko An, hal ini juga sama diketahui oleh orang Kang Ngo. Dengan sendirinya ini pun suatu rahasia, kata Sim Long. Jika Cha Gyoko An telah mendapatkan nama pujian sebagai bankah senghut, Buddha hidup halayak ramai, dengan sendirinya ia tak mau mengaku telah memperistrikan Hun Bong Sian Chu, yang terkenal sebagai iblis perempuan nomor satu di dunia Kang Ong. Sebagai seorang anak perempuan, sudah jelas engkau telah menikah dengan dia, tapi masih harus main sembunyi-sembunyi dan tidak dapat tampil di muka umum, hal ini dengan sendirinya membuat penasaran padamu, juga sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh setiap anak perempuan. Wah, pantas kebanyakan anak perempuan suka padamu, rupanya engkau memang sangat pintar menyelami perasaan anak perempuan, kata Ong Hujain dengan tertawa. Tapi jika benar aku tidak suka diperlakukan begitu, masa aku mau menikah dengan dia? Meski tidak mau juga tak berdaya, kata Simlong. Sebab waktu itu engkau benar-benar menurut dan tunduk kepada segala kemauan Cagyokoan. Apakah kau lihat aku ini seorang penurut? Betapa kerasnya hati seorang anak perempuan pada suatu ketika juga akan menurut kepada seorang lelaki. Biarpun dia memandang sebelah matel terhadap lelaki lain, tapi dia akan tunduk lahir batin kepada seorang itu. Hah, tampaknya kau anggap setiap anak perempuan di dunia serupa cujip-jip saja. Kau tahu, bila ingin Cagyokoan mengakui dirimu sebagai istrinya secara resmi, untuk itu harus membuat dia menjadi jago nomor satu di dunia. Tak kala mana tiada seorang pun berani membangkang lagi kepada perintahnya dan segala urusan pun tidak menjadi soal. Kemudian, kalian suami istri lantas mengatur rencana rahasia, lebih dulu segenap tokoh persilatan di pancing kuisan dan di jaring sekaligus, habis itu Cagyokoan berusaha menipu dan mendapatkan segenap kitab pusaka kungfu perguruan tokoh-tokoh itu. Hah, bagus sekali jalan pikiranmu, ujarong hujin. Tapi untuk menguasai berbagai kungfu khas itu jelas sukar tercapai dalam waktu singkat, maka terpaksa Cagyokoan pura-pura mati lalu kalian berdua mencari suatu tempat rahasia untuk berlatih selama 10 tahun, semua inti ilmu silat dari berbagai perguruan itu terhimpun menjadi satu pada diri kalian, dengan begitu siapa pula di dunia ini yang mampu menandingi kalian? Jika begitu, mengapa sekarang ingin kubunuh dia tanya ong hujin? Simlong menghela nafas, tuturnya pula, soalnya Cagyokoan itu sungguh manusia berhati binatang. Dia tidak ingin ada orang lain membagi hasil dengan dia, maka sesudah kejadian diwisan, engkau juga akan dibunuhnya, sebab pada waktu itu kungfumu sendiri sudah diatasnya, jika giat berlatih 10 tahun lagi, yang akan menjadi jago nomor satu di dunia bukan dia melainkan kau. Oh, ong hujin bersuara tak acuh. Untunglah pada waktu itu ilmu silatnya bukan tandinganmu, maka meski engkau tersergap hingga terluka parah tetap tak dapat membinasakanmu. Selama belasan tahun ini nama hunggong siancu telah lenyap dari dunia kanggong juga lantaran inilah sebabnya. Senyuman ong hujin tidak tertampak lagi pada wajahnya, ia diam sejenak, lalu bertanya, kemudian, karena gagal membunuhmu, terpaksa diakabur dan bersembunyi selama belasan tahun lamanya, selama ini dengan sendirinya engkau sangat benci padanya, benci siang dan malam. Sebab itulah setelah koeilok ong muncul, orang pertama yang berpikir kemungkinan koeilok ong ialah Cagyokoan dengan sendirinya juga dirimu. Dendam kesumat yang terpendam selama ini jika dia cuma kau bunuh begitu saja tentu tak terlampiaskan rasa bencimu, sebab itulah hendakkah siksa dia secara perlahan, supaya dia mati menderita dengan perlahan. Ong hujin tidak bicara, namun kedua tangannya yang terletak di atas lutut kelihatan bergemetar. Mulutnya tidak bicara, tapi tangannya sudah bicara. Simlong menyambung pula sambil memandang jari tangan orang yang gemetar itu, namun koeilok ong sekarang tidak dapat dibandingkan lagi Cagyokoan dahulu, untuk membunuhnya saja tidak gampang, apalagi hendak kau bikin dia mati perlahan, maka sejak munculnya koeilok ong diam-diam engkau lantas mengatur segala apa yang perlu, tidak cuma tenaga manusia, engkau juga memerlukan biaya yang besar, karena itulah makam kuno itu. Sudah cukup, tidak perlu omong lagi, bentak ong hujan mendadak. Masih ada satu hal, pandangan Simlong beralih ke arah ong linghoa dan sambungnya pula, urusan ini semula aku pun tidak berani memastikannya, baru ketika engkau tidak mau mengirimkan dia dengan alasan koeilok ong kenal dia, aku jadi sangsi. Padahal sudah belasan tahun koeilok ong mengasingkan diri, masa dia kenal anak muda yang baru berumur likuran, kecuali anak muda ini ialah anaknya. Ong linghoa melotot, matanya merah membara. Simlong tersenyum, kecuali ayah semacam koeilok ong, siapa pula yang dapat melahirkan anak seperti ini? Ayahnya gembong iblis, anak juga selisih tidak jauh, antara ayah dan anak. Siapa anaknya mendadak ong linghoa berteriak. Engkau tidak suka mengaku ayah padanya? Aku tidak punya ayah semacam itu, jengek ong linghoa. Haha, bagus, bagus sekali, Simlong bergelap tertawa. Ayah tidak mengakui anaknya, anak juga tidak mau mengakui ayahnya, hanya ayah yang berhati kejam baru mempunyai anak yang berhati dingin begini. Ong Hu Jing menatapnya hingga lama, mendadak ia tertawa nyaring, bagus, rupanya semuanya telah kau ketahui. Urusan ini mestinya juga akan ku beritahukan padamu. Oh, Simlong tertawa. Engkau tidak percaya? Ong Hu Jing menegas. Masa aku tidak percaya? Bagus, jika begitu, jadi kau mau pergi bukan? Tentu saja mau, jika tidak ku bantu menumpas dia, mana bisa ku kawinimu, kemana lagi akan ku cari perempuan semacam dirimu ini. Ong Hu Jing menatapnya tajam, entah senang entah gusar, akhirnya ia menghela nafas dan berucap hampa, ai, bicara kian kemari, tampaknya maksudmu baru akan menikah denganku setelah urusan sudah selesai, begitu bukan? Tampaknya harus begitu, kata Simlong. Jika demikian, kira bagaimana pula dapat ku percayaimu? Engkau jangan lupa, aku pun seorang lelaki. Di dunia ini mana ada lelaki yang tidak tergirolohmu? Jika aku sudah terpikat, engkau tidak perlu khawatir lagi. Ong Hu Jing menatapnya lagi, sorot matanya terkadang sayu, terkadang tajam menusuk seakan akan menembus hati Simlong. Akhirnya dia tertawa manis dan berucap, baik, akan ku tunggu ke pulanganmu. Aku pasti akan pulang secepatnya, kau kira aku tidak? Tidak gelisah ujar Simlong dengan tertawa. Ku percaya engkau akan pulang selekasnya, di sini bukan cuma aku saja yang menunggumu, juga ada sahabatmu, pada hari kepulanganmu nanti kami pasti akan mengadakan pesta bagimu. Bola mati Simlong berputar. Apakah sahabatku juga harus menunggu di sini? Ya, engkau jangan khawatir, pasti akan kuladeni mereka dengan baik, kata Ong Hu Jing. Dan jika engkau tidak pulang, mereka terpaksa ikut mati, jengek Ong Ling Ho A. Haha, bagus seru Simlong mendadak. Coba katakan, di mana Kuei Lok Ong berada, kira bagaimana dapat kutemui dia? Untuk apa terburu-buru, nanti, tiga hari lagi, kata Ong Hu Jing. Jika sudah ada keputusan begini, kenapa mesti menunggu lagi tiga hari? Masa kau mau pergi begini saja? Kan lebih cepat pergi juga lebih cepat pulang. Ujar Simlong tersenyum. Ong Hu Jing berpikir sejenak, katanya kemudian dengan tertawa, baik, besok engkau boleh berangkat. Nah, Ling Ho A, lekaskah siapkan perbekalan seperlunya bagi Paman Sim. Jangan khawatir, cukup satu jam bagiku sudah dapat ku siapkan perbekalan Paman Sim yang lebih mentreng daripada pangeran, kata Ling Ho A dengan tertawa, serentak ia berbangkit dan tinggal pergi. Perbekalan yang tidak kalah daripada pangeran Gumam Simlong. Yang akan kau temui ialah Kuei Lok Ong, dengan sendirinya engkau tidak boleh kelihatan Rudin, terhadap orang miskin biasanya dia tidak sudi menggubris. Tapi dalam perjalanan jauh keluar perbatasan yang penuh gulun pasir, perbekalan yang terlalu banyak apakah tidak akan menjadi beban malah? Mungkin engkau tidak perlu keluar perbatasan, kata Ong Hu Jing. Oh, memangnya dia tidak berada di luar perbatasan sana? Ong Hu Jing termenung sejenak, apakah kau tahu di luar kota Lan Chiu ada sebuah hinlongsan? Ya, pernah ku dengar. Pegunungan di sekitar Lan Chiu umumnya tandus, tidak ada tertumbuhan apapun serupa sebuah bakpao belaka. Hanya hinlongsan ini saja rimbun dengan pepohonan dan dikelilingi sungai, boleh dikatakan sebuah gunung ternama di daerah barat laut sana. Apa sangkut lautnya antara hinlongsan dengan Kuei Lok Ong? Apakah kau tahu di puncak hinlongsan ada sumber air yang bernama Sam Go An Chiu An? Mana aku bisa tahu? Baik, akan ku beritahukan padamu supaya kau tambah pengalaman. Air sumber Sam Go An Chiu An ini merembes keluar dari celah-celah batu padas, yang satu kanan yang lain kiri. Jika cuma dua lubang sumber air, kan seharusnya bernama Ji Go An, dua unsur, mengapa disebut Sam Go An, tiga unsur tanya si melong. Ai, ceritaku kan belum habis, dengarkan dulu, o melong hujin dengan lirikan genit. Mula-mula kedua sumber air ini mengalir masuk ke sebuah kotak air, kotak ini ada tiga lubang kecil, air sumber mengalir keluar dari kotak batu ini ke dalam sebuah kolam kecil berbentuk setengah bulan, kemudian mengalir lagi dari ujung sepotong batu yang berbentuk serupa naga ke dalam kotak batu yang lain, dari lubang kotak batu ini akhirnya air mancur ke dalam kolam lagi. Ah, ruwet benar, gerutu simlong. Meski ruwet, tapi setelah mengalami beberapa kali saringan, akhirnya air kolam menjadi jernih sebagai kaca, bahkan harum dan manis, boleh dikatakan merupakan sumber air nomor satu di daerah barat laut sana. Ada sangkut paut apa pula antara sumber air dengan koai lokong? Tentu ada sangkut pautnya, kalau tidak untuk apa ku ceritakan, kata Ong Hu Jin. Orang Kango cuma tahu dia gemar minum arak dan tidak tahu dia mempunyai kegemaran lain. Gemar minum teh tuh kasih melong. Betul, jawab Ong Hu Jin. Dulu waktu dia masih tinggal bersamaku, setiap tahun dia pasti pergi ke Kim San untuk mengambil air sumber yang terkenal di sana guna menyeduh teh. Malam hari dia minum arak, pagi hari dia minum teh. Sering kali dia tinggal sampai setengah bulan lebih di sana, selama tinggal di sana dia tidak mau pusing terhadap urusan apapun. Dengan sendirinya sekarang dia tidak mampu minum teh lagi ke Kim San. Ya, makanya dia terpaksa mencari jalan lain walaupun tidak sebaik Kim San, tutur Ong Hu Jin. Telah ku dapatkan berita yang meyakinkan bahwa setiap tahun antara musim semi dan panas dia pasti masuk ke dalam kuan, gerbang tembok besar yang zaman dulu dianggap sebagai perbatasan, dan mengunjungi Hin Leong San, di sana dia mengambil air sumber untuk menyeduh teh, sebab ada peralihan antara musim panas dan semi itulah air sumber terlebih manis, pula air sumber tidak boleh terlalu jauh meninggalkan gunung, kalau tidak, rasa airnya akan berubah kadarnya. Hah, tak tersangka dia seorang yang suka kenikmatan juga, ujar Simlong. Ong Hu Jin seperti tidak mendengar ucapannya itu, sambungnya pula, setelah ku dapatkan berita itu segera ku cari dua orang kepercayaan dan ku kirim ke Hin Leong San. Apakah dapat kau terkas siapa kedua orangku itu? Tidak dapat ku terkas siapa mereka, tapi dapat ku pastikan satu di antaranya pasti ahli menyeduh teh dan yang lain mungkin ahli menghilang arak. Engka sungguh pintar, sekali diberitahu lantas tahu semuanya, kata Ong Hu Jin dengan tertawa, lalu sambungnya, satu di antara kedua orang itu bernama Liteng Leong, asalnya dia keturunan keluarga hartawan, tapi sekarang sudah jatuh miskin. Ya, pada umumnya anak keluarga hartawan sama ahli minum teh, ujar Simlong. Tapi dia cuma ahli merasakan kualitas sesuatu jenis teh dan tidak mahir menyeduh teh. Oh, lantas. Tapi dia mempunyai seorang istri muda kesayangan, sambung Ong Hu Jin, namanya Jun Kiao, perempuan inilah ahli menyeduh teh. Kau tahu, untuk menyeduh selain diperlukan air sumber yang bagus, lamanya teh dimasak juga memegang peranan. Bahkan teko, kayu, segala peralatannya pun perlu dipelajari. Wah, tampaknya Hu Jin sendiri juga ahli dalam hal ini, kata Simlong dengan tertawa. Nanti kalau engkau pulang, tentu ku bawa ke Kim San untuk menikmati kehidupan surga di sana, tak kala mana baru kau tahu apakah aku mahir menyeduh teh atau tidak. Tapi aku tidak pergi ke sana, sebab engkau sudah pernah menemani orang lain di sana. Ai, jadi engkau juga suka minum cuka. Sebelum minum teh boleh juga minum cuka dulu, Simlong tertawa. Karena di dalam ruangan sudah tidak ada orang lain, entah sejak kapan Ong Hu Jin telah berada dalam pangkuan Simlong, anak muda itu seperti sudah rada mabuk. Jika tadi Ong Hu Jin serupa paduan antara perawan suci dan perempuan jalang, maka sekarang sebagian yang perawan suci itu entah sudah hilang ke mana. Dengan jari jemarinya yang halus lentik ia membelai perlahan rambut di pelipis Simlong, tuturnya pula dengan lembut, seorang lagi bernama Choh Bin Kim, dia mahir menghilang arak, juga mahir mencampur arak. Dia sanggup mencampur berbagai jenis arak menjadi semacam arak yang sangat sedap. Wah, agaknya orang ini pun seorang penikmat ujar Simlong tertawa. Dengan honorarium besar kusua kedua orang ini dan kutugaskan mereka ke lereng pegunungan Hinlong San dan membuka sebuah taman hiburan Kuaiho Atlin di sana. Di dalam Kuaiho Atlin ini selain ada macam-macam objek wisata yang menarik juga tersedia arak paling terkenal, selain itu dengan sendirinya ada pula puluhan gadis cantik dari daerah Kang Lam yang mempertunjukkan nyanyi dan tari untuk menghibur ketamu. Dengan sendirinya, bila mana perlu mereka pun sanggup melakukan tugas tambahan yang lain. Haha, bagus melulu taman hiburan Kuaiho Atlin ini saja sudah cukup memancing kedatangan Kuai Lok Ong, apalagi araknya dan gadisnya, tentu saja terlebih cocok dengan seleranya, seru Simlong dengan tertawa. Ya, maka pada musim rontok tahun yang lalu ia sudah pernah masuk ke dalam Kuan satu kali dan tinggal selama setengah bulan di Kuaiho Atlin, tampaknya merasa berat untuk tinggal pergi lagi. Wah, jika aku pun pergi ke sana, bisa jadi aku juga akan lengket di sana, ujar Simlong. Engkau takkan lengket di sana, sebab di sana tidak terdapat diriku, kata Ong Hujain dengan senyuman memikat. Lalu untuk sejenak di dalam rumah tidak terdengar sesuatu suara apapun. Kemudian Ong Hujain berkata lagi dengan perlahan, sepuluh hari lagi dapatlah kau lihat dia. Sepuluh hari? Simlong menegas. Wah, selama sepuluh hari pasti akan terasa panjang sekali bagiku. Dan engkau mesti ingat, sebutan Kuaihai Ong, Raja Gemlira, Kuai Lok Ong, Raja Girang, Kuai Hoatong, Raja Senang, dan sebagainya adalah nama pemberian orang kepadanya, pada waktu engkau berjumpa dengan dia. Jangan sekali-kali kau sebut dia dengan julukan demikian, pesan Ong Hujain. Lantas harus ku sebut apa kepadanya? Apakah ku sebut dia Lociampul? Aduh! Mendadak Simlau menjerit, jeritan serupa orang digelitik, setiap orang yang berpengalaman tentu tahu apa yang terjadi, sepanjang jalan seratusan li dari kota Lanciu menuju ke Hinliongsan, sejauh Netsu memandang hanya tanah tandus belaka, meski lagi musim semi juga tidak kelihatan pemandangan indah sedikitpun. Tapi ketika dekat dengan kaki gunung Hinliong itu, mendadak pemandangan alam berubah sama sekali, di mana-mana kelihatan petohonan menghijau permai, segenap keindahan musim semi seolah-olah terkumpul seluruhnya di sini. Di sebelah barat Hinliongsan ada lagi sebuah gunung dengan nama Jahinsan, di tengah kedua gunung itu ada sebuah sungai, secara alamiah terbentuk menjadi sungai yang memisahkan kedua gunung, untuk pelintasan sungai terdapat sebuah jembatan gantung dengan nama Ingliong Kyo atau jembatan naga di tengah awan. Dan Koaihoatling atau hutan gembira, yang dijadikan taman hiburan itu terletak di lereng kedua gunung itu. Sebuah kebunan luas dengan pemandangan alam yang permai. Sungai kecil tersebut menegus tengah taman di api petohonan yang liu di tepi kanan-kiri. Kecuali petohonan yang rimbun hampir tidak terlihat sesuatu lagi di taman luas ini, tapi bila mana berjalan menyusuri petohonan yang liu di tepi sungai, dapatlah terlihat ada jembatan gantung serta beberapa ujung rumah yang menongol di balik petohonan sana. Waktu itu menjelang senja. Dua gadis cilik dengan berseri-seri sambil bernyanyi kecil lagi turun dari jalan setapak dari lereng sana. Tangan mereka membawa cerek keramik kecil berbentuk antik, cerek itu berisi air sumber yang baru, diambilnya dari metu air sana. Mereka memakai baju merah, wajah mereka yang berseri juga bersemu merah, sorot meti mereka bersinar, tampaknya sangat bergeirah oleh karena ada sesuatu urusan yang istimewa. Kerlingan metu gadis yang sebelah kiri serupa Jun Sui, air musim semi, dan metu gadis sebelah kanan serupa Beng Cu, mutiara. Si Jun Sui mendadak berhenti bernyanyi, lalu menggigit bibir dan tersenyum seperti lagi memandang cahaya senja yang indah di kejauhan, tapi sebenarnya apapun tidak terlihat olehnya. Beng Cu meliriknya sekejap, katanya dengan tertawa, setan cilik, ku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Oh, memangnya engkau ini cacing pita di dalam perutku sahut Jun Sui. Mendadak Beng Cu mengilik-ngilik pinggang Jun Sui sehingga Jun Sui tertawa geli sampai menungging, serunya dengan napas terengah, ampun cici yang baik. Boleh juga kuampuni, tapi harus kau bicara terus terang, kau memikirkan dia, bukan? Dia, dia siapa sahut Jun Sui sambil berkedip-kedip. Setan cilik, berani berlagak tidak tahu, tangan Beng Cu lantas menggelitik lagi sehingga Jun Sui kembali menggeliat-geliat pula. Ampun, cici, aku tidak berani lagi, teriak Jun Sui. Ku tahu si dia yang dimaksudkan enci Beng Cu adalah, adalah Kong Cu yang baru datang pagi tadi itu. Nah, coba katakan lagi, kau pikirkan dia bukan tanya Beng Cu pula. Ya, ya, teng, tanganmu, keluh Jun Sui. Karena sudah mengaku, baiklah kuampunimu, kata Beng Cu sambil menarik tangannya. Jun Sui masih terengah, mukanya merah serupa cahaya senja. Ia menaruh teko di tanah dan berduduk di tepi jalan dengan tubuh lemas. Sambil meliriknya Beng Cu berkata pula, setan cilik, melihat pingkah lakumu ini, tentu hatimu tergelitik dan lagi berahibukan. Gara-garamu, omel Jun Sui dengan menggigit bibir. Tanganmu. Tanganku kenapa, jika tangannya kan, mendadak muka Beng Cu sendiri menjadi merah juga. Kong Cu itu. Ai, anak perempuan mana yang tidak kepincu kepadanya, asal pernah melihat dia sekejap, anak perempuan mana yang dapat melupakan dia. Jun Sui bicara seperti mengeluh, tapi metel, terbelalak seperti lagi mimpi. Lalu ucapnya pula seperti lagi mengigau, terlebih senyumnya itu. Ai, enci Beng Cu, apakah kau perhatikan senyumnya, aku menjadi tidak, tidak bernah sumakan. Tapi, tapi aku tidak memerhatikan senyumnya, kata Beng Cu. Ah, dusta, ujar Jun Sui. Pada waktu kau tuangkan teh baginya, dia memandangimu dengan tersenyum, hampir saja cangkir teh terlepas dari tanganmu, memangnya kau kira aku tidak tahu. Muka Beng Cu tambah merah, setan kau. Ah, kenapa mesti malu? Lelaki semacam dia, jangankan kita, sampai bibi Jun Piyo kita yang sudah berpengalaman juga terpikat melihat dia. Akhirnya Beng Cu tertawa juga, ya, tampaknya dia ingin, ingin mencaploknya bulat-bulat, kulihat Lito Asyok, Paman Li, kita menahan gusar dengan muka masam. Sebelum kulihat dia, demikian Jun Sui bergumam, sungguh aku tidak percaya di dunia ini adalah lelaki menyenangkan begini. Senyumnya, matanya, sikapnya yang kemalas-malasan seakan-akan segala urusan tidak menjadi soal baginya, semua itu, asoi. Beng Cu menghela nafas, cuma sayang orang sudah ada yang punya. Oh, maksudmu nona yang bernama Hiang apa itu? Tanya Jun Sui. Ya, namanya Chi Hiang, kata Beng Cu. Huh, Jun Sui mencibir, mana dia setimpal baginya. Coba kau lihat mulutnya itu, sepanjang hari terus moncong melulu seperti dia paling cantik sendiri. Padahal, melihatnya saja aku mual. Tapi dia memang, memang ayu. Ayu apa, paling banyak juga cuma siluman rase, mendadak ia berdiri dengan pinggang meliuk. Padahal dalam hal apa kita lebih asor daripada dia? Terutama, terutama pahamu, ku tanggung sekali pandang saja dia pasti akan semaput. Setan alas, kapan pernah kau lihat pahaku omel Beng Cu dengan muka merah? Pernah, waktu kau mandi, tutur Jun Sui dengan terkikik, diam-diam aku mengintip dari luar, ku lihat engkau sedang, sedang. Wah, bentukmu itu sungguh sangat menarik. Beng Cu mengomel sambil menubruk maju, cepat Jun Sui angkat teko tadi dan lari. Maka terjadilah kejar-mengejar dengan cepat, namun air dalam teko tidak tercecer setetes pun. Pada saat itu juga di bawah petohonan yang rimbun di kaki bukit sana juga ada seorang perempuan dan seorang lelaki sedang kasakusuk, suara bicara mereka sangat lirih, seperti khawatir didengar orang lain. Lelaki itu berusia tahun 1940-an, namun dandanannya serupa anak muda berumur likuran, pakai baju panjang warna biru safir dengan ikat kepala warna yang sama, malahan ikat kepala biru dihiasi sepotong batu zamrut, pakai ikat pinggang tali sutra hijau dan pada ikat pinggang tergantung sebuah pot tembakau dengan pipanya, perawakannya jangkung dengan raut muka yang lonjong, matanya setengah tertutup dan berulang-ulang menguap serupa orang yang selalu mengantuk. Yang perempuan juga sudah setengah baya namun tetap kelihatan cantik menarik, metalisnya selalu memperlihatkan kerlingan yang memabukan lelaki. Di bawah cahaya senjadia kelihatan sangat cantik, kecantikannya inilah senjata yang selalu dipupuknya untuk melayani lelaki. Matanya yang jalan kelihatan sedang melirikian kemari, ingin tahu apakah di sekitarnya ada orang mengintip atau tidak. Lelaki itu masih terus menguap, katanya kemalas-malasan, orang lagi kantuk dan ingin tidur sebentar, sengaja kasret ke sini, kita kan suami istri resmi, memangnya perlu semokel dan main di sini? Meski muka si perempuan tidak merah, tapi sengaja bersikap malu-malu genit, omelnya, cis, siang dan malam yang kau pikirkan selalu urusan begituan melulu. Eh, apa jeleknya urusan ini ujar si lelaki sambil memicinkan metu dengan tertawa. Bukankah kau pun selalu minta, semalam juga? Sudahlah, tuanku, orang lain kebuatan setengah mati, kau sengaja bergurau malah gerutu si perempuan. Apalah yang membuatmu kebuatan tanya si lelaki. Hendaknya kau ingat, sekarang engkau bukan lagi tuan muda yang dapat berbuat susuk kamu, tapi apa yang kita makan, minum dan pakai, semuanya berkah orang lain. Terima kasih telah menonton!